Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama gue nanang disini tentunya masih di channel teknogadget ofisial oke let's go oke coy balik lagi bersama channel teknogadget ofisial so di video kali ini saya akan review konflik terbaru dari gigam lmc 8.4 by hasli yaitu konflik iphone 16hd disini saya review menggunakan hp poco x3 nfc dan seperti biasa kalian wajib simak video ini hingga selesai karena di dalam video ini terdapat pasport atau kata sandi untuk membuka file ekstra konfliknya dan seperti biasa pula sebelum saya merevewnya saya akan membuatkan tutorial step by step cara penginstalan aplikasi gigam dan pemasangan konfliknya tutorial ini ditujukan khusus untuk pemula saja ya cuy oke baiklah sebelum kita ke tutorialnya jangan lupa kalian subscribe dulu channel ini dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini nantinya terima kasih untuk waktunya langsung saja kita ke tutorialnya let's go oke jadi seperti biasa langkah pertama yang harus kalian lakukan yaitu kalian harus cek terlebih dahulu apakah hp yang kalian gunakan itu sudah aktif kamera dua apinya atau belum caranya kalian tinggal cek menggunakan aplikasi manual kamera kompetibiliti yang seperti ini kalian bisa download aplikasi ini secara gratis di playstore oke jadi jika kalian sudah cek seperti ini langkah selanjutnya kalian tinggal download saja aplikasi aplikasi gigamnya untuk linknya ada di deskripsi video ini ya tinggal kalian tekan nanti kalian akan diarahkan ke halaman seperti ini lalu tinggal kalian scroll ke bawah seperti ini dan langsung saja kalian pilih yang paling atas tekan download maka dia akan otomatis mendownload dan jika kalian sudah selesai mendownloadnya langsung saja kalian install aplikasi gigamnya jika sudah kalian install aplikasi gigamnya langkah selanjutnya kalian tinggal buka aplikasi gigam yang baru kalian install tadi oke jadi ini dia aplikasi gigamnya disini tinggal kalian buka saja seperti ini dan langsung saja disini kalian masuk ke menu settingan dan terlebih dahulu dengan cara kalian tekan tanda panah yang ada di kiri atas ini kalian tekan lalu pilih more setting oke setelah itu kalian pilih yang bawah ini config setting lalu pilih set setting dan buat saja disini bacaannya bebas oke seperti ini ya cuy ini bertujuan untuk memunculkan folder config dari gigam LMC ini nantinya akan muncul di folder penyimpanan internal HP kalian di folder itulah nantinya kalian akan menaruh file config tersebut oke baiklah jika kalian sudah buat bacaannya seperti ini langsung saja disini kalian tekan yes setelah itu kalian bisa keluar terlebih dahulu dari aplikasi gigamnya dan kalian masuk ke aplikasi CR shipper untuk mengekstrak confignya usahakan untuk mengekstraknya kalian wajib menggunakan aplikasi CR shipper yang seperti ini ya cuy jangan memakai file manager bawaan dan ini dia confignya iphone 16 HD langsung saja kita tekan lalu pilih ekstrak disini lalu tinggal kalian masukkan saja pasportnya untuk pasportnya sendiri nanti akan muncul di sudut kiri bawah video ditandai dengan bunyi bell akan muncul di pertengahan atau akhir video maka dari itu kalian wajib simak video ini dengan baik dan jangan skip skip oke baiklah jika kalian sudah memasukkan pasport confignya seperti ini langsung saja disini kalian tekan ok untuk mengekstraknya nah maka file config sudah berhasil terekstrak yang dimana setelah kita ekstrak tadi akan ada satu file yang di dalamnya itu berisi 3 config dengan format yang berbeda-beda tinggal kalian sesuaikan saja format mana yang sesuai dengan hp kalian masing-masing jika hardware support level di hp kalian itu level full kalian bisa pakai format yang jpg namun apabila level 3 kalian bisa pakai format yang yuk untuk cara cek hardware support level di hp kalian itu kalian bisa menggunakan aplikasi kamera 2 proof yang seperti ini tinggal kalian download aplikasi ini di playstore oke langsung saja kita buka dan langsung terdetek otomatis level kamera 2 api di device saya itu atau di hp saya level 3 disini level 3 tercetang hijau ya coy jika pool yang tercetang hijau maka hp kalian itu supportnya di format yang jpg kurang lebih seperti itu coy untuk penjelasannya oke baiklah sekarang kita kembali lagi ke aplikasi zrshipper nya untuk memindahkan file config nya untuk memindahkan ketiganya sekaligus kalian tinggal tap satu persatu seperti ini setelah itu kalian tekan icon kotak yang ada di kanan atas ini lalu pilih potong setelah itu kalian tekan yang atas ini lalu pilih memori perangkat setelah itu kalian cari folder lmc8.4 oke ini dia foldernya kalian masuk ke dalam folder lmc8.4 setelah itu kalian bisa pasti config nya di dalam folder ini nah jika sudah kalian bisa masuk kembali ke aplikasi gcam lmc nya oke kita masuk ke dalam aplikasi gcam nya ini dia oke langkah selanjutnya kalian tinggal tap saja dua kali di bagian yang hitam ini untuk memasang config nya atau memunculkan config nya oke kita ketuk nah maka file config sudah muncul dan langsung saja kalian pasang config nya dengan format yang sesuai dengan hp kalian masing-masing karena disini saya level kamera 2 api nya level 3 jadi saya pakai format yang yuk dan langsung saja disini saya tekan import lalu config sudah berhasil terpasang dan langsung saja saatnya kita review let's go oke kita mulai review pertama di mode kamera dan rasio kita ubah ke 16 banding 9 seperti ini ini langsung saja kita shoot di tempat seperti ini oke baik kita tunggu proses HDR nya hingga selesai oke cuy proses selesai dan ini dia hasilnya cuy bener-bener keren banget antara kontras dan warnanya disini bener-bener balance ya cuy dan untuk warnanya disini tidak oversaturasi sama sekali ini bener-bener keren banget untuk ketajamannya juga oke dinami kerennya luas dan HDR nya pun cukup keren sekali atau bisa dikatakan cukup tajam disini ya cuy oke sekarang kita coba lagi di objek selanjutnya let's go oke cuy untuk objek kedua kita shoot ke atas langit seperti ini ya cuy langsung saja kita shoot seperti ini dan kita tunggu proses HDR nya hingga selesai oke cuy proses selesai dan ini dia hasilnya bisa kalian lihat disini untuk ketajamannya disini tidak terlalu berlebih sehingga awannya itu terlihat sangat smooth dan masih terlihat sangat detail ya cuy untuk warna langitnya sendiri pun masih normal dan tidak oversaturasi disini warna langitnya bener-bener natural dan bisa kalian lihat disitu untuk warna pohonnya pun bener-bener natural tidak oversaturasi juga dan detail yang dihasilkan pun masih cukup konsisten sekali cuy oke sekarang kita coba di mode potretnya cuy let's go oke sekarang kita sudah berada di mode potret dan kita rubah rincihannya ke 16 banding 9 atau rasionya kita rubah dan langsung saja disini kita shoot random saja seperti ini kita fokuskan dan langsung saja kita shoot disini auto nightshade aktif ya cuy dan kita lihat hasilnya oke kita tunggu prosesnya dulu hingga selesai oke cuy proses selesai dan ini dia hasilnya wow bener-bener cerah banget ya cuy di auto nightshade yang aktif ini bener-bener menghasilkan tune yang cerah namun tidak over exposure jadi antara warna dan kontrasnya disini bener-bener balance banget cuy keren sekali jadi hasilnya itu cukup jernih dan detail di siang dan malam hari oke sekarang kita coba lagi masih di mode potret ya cuy langsung saja disini kita fokuskan langsung saja kita shoot oke kita fokuskan dulu dan kita shoot masih auto nightshade ya cuy oke baik kita tunggu proses HDRnya hingga selesai oke proses selesai dan ini dia hasilnya cuy masih konsisten ya cuy untuk warna dan kontrasnya disini bener-bener balance dan untuk bokeh yang dihasilkan pun bener-bener rapi dan smooth banget untuk cahayanya disini atau exposure yang dihasilkan pun tidak menjalar kemana-mana tidak terjadi over exposure jadi hasilnya ini bener-bener keren banget detail jernih dan tajam oke sekarang kita coba lagi di objek outdoor di malam hari ya cuy langsung saja kita coba let's go oke sekarang langsung saja kita coba disini auto nightshade non aktif ya langsung saja kita shoot 1 2 3 oke baik kita tunggu proses HDRnya hingga selesai oke cuy proses selesai dan ini dia hasilnya cuy wow bener-bener keren banget cuy disini tidak over exposure dan tidak terlalu cerah banget ya jadi bener-bener pas untuk tone-nya hasilnya pun cukup jernih dan detail di malam hari untuk cahayanya pun tidak terjadi over shadow ya cuy jadi bener-bener mantap oke sekarang kita coba lagi seperti ini kita tap di bagian yang terang setelah redup kita shoot dan kita tunggu proses HDRnya hingga selesai oke nice proses selesai dan ini dia hasilnya cuy bener-bener terlihat sangat estetik di malam hari dan warna langitnya pun tetap hitam pekat gambar yang dihasilkan pun bener-bener jernih banget cuy keren sekali oke sekarang langsung saja kita coba di kamera ultrawidenya cuy let's go oke sekarang kita sudah berada di kamera ultrawide kembali lagi di objek yang pertama tadi yaitu di siang hari langsung saja kita shoot seperti ini nice kita tunggu proses HDRnya hingga selesai oke cuy proses selesai dan finally ini dia hasil akhir di config atau review config kali ini untuk config iphone 16HD dan kalian bisa lihat disini untuk kualitas gambar yang dihasilkan di kamera ultrawidenya ini bener-bener keren banget ya cuy masih konsisten seperti di main kameranya tadi detailnya mantap dan tidak terlalu over exposure dan disini antara warna dan kontras yang dihasilkan pun disini bener-bener balance banget ya cuy jadi tidak terlalu cerah dan tidak terlalu gelap juga oke baiklah mungkin cukup sampai disini review config terbaru dari saya di geekam lmc8.4 untuk config iphone 16HD so buat kalian yang baru saja bergabung di channel ini jangan lupa kalian tekan subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini nantinya terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini saya akhiri video ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu di video selanjutnya sub indo by broth3rmax